Intro Hai everyone, Mike disini dan hari ini kita mau show off salah satu laptop gaming entry level terbaru dari Acer yang menarik Ternyata bukan dari seri Aspire maupun juga dari seri Predator Namanya adalah sekedar Acer Nitro 5 Kalian pasti bingung kenapa gue bisa ngambil kesimpulan gini Padahal jelas-jelas di punggung laptop ini ada logo Predator Oke, di website-nya sendiri Nitro 5 gak punya tanda-tanda gabung ke lainnya Predator Justru logo Predatornya gak ada Kayaknya logo ini lebih ke sebuah last minute decision Acer di beberapa pasal termasuk Indonesia Makanya posisinya pun agak ganjil Mungkin mereka galau Tapi di luar itu build quality laptop ini termasuk mantep di segmennya Punggungnya dari brush aluminium dan plastiknya pun gak terasa murahan Ditambah lagi, hinge-nya solid dan konstruksi screen assembly ini cukup kokoh Kalau kita bandingin sama Acer V15 Nitro Aura gamingnya jadi lebih nampol Di beberapa tempat ada aksen merah termasuk backlit keyboardnya Bezel yang tebel di sekeliling layar ini juga bikin Nitro 5 makin relevan dengan seri Predator Hoodie-nya boleh dibilang tebel Di sisi layar, Nitro 5 punya sebuah panel IPS 15 inci yang terang dan kontrasnya bagus Konton Netflix per jam-jam pun jadi gak terasa Untuk koleksi port ada dua port USB 2.0 dan charging port di kanan Sedangkan di kiri ada Ethernet port USB 3.1 Type-C, HDMI USB 3.0 dan slot SD card Di bawah cup mesin, laptop ini punya CPU Core i7 7700HQ Yang ditemani GPU GeForce GTX 1050 atau 1050 Ti Seperti yang kita pakai sekarang Ada juga RAM 16GB, SSD 128GB M.2 Dan HDD 1TB yang gampang diupgrade melalui Quick Access Door kecuali untuk SSD Sama seperti laptop-laptop gaming lain di kelasnya Untuk sebagian besar game AAA lancar-lancar aja di settingan high Kecuali buat game-game yang berat banget Nitro 5 punya sistem cooling dual fan plus dual heatpipe dempet-dempetan Bunyi fan-nya agak kenceng dengan adanya fitur cool boost Dan laptop ini cukup anget pas dipakai main Gak heran kalau bakal sedikit throttling meskipun gak signifikan So far, salah satu hal yang paling gue suka dari Nitro 5 adalah keyboard Act rate-nya boleh jadi cuma satu tingkat Tapi key travel-nya lumayan Ditambah tombol-tombolnya empuk dan tactile Enak buat ngetik maupun nge-game Touchpad-nya sih justru biasa aja Tombolnya cenderung agak berat buat ditekan Tapi yang penting pointer-nya akurat Dia tahan baterai termasuk oke di sini Kalau cuma dipakai ngetik dia bisa tahan 5-6 jam Fitur-fitur lainnya ada Wi-Fi dengan MU-MIMU dan built-in Dolby Audio Premium Walaupun kualitas speaker-nya gak lebih wow dari sekedar jernih So pada akhirnya menurut gue semestinya Acer jangan ragu-ragu atau pelit untuk masukin laptop ini Sebagai seri Predator yang entry-level Karena jujur ini adalah laptop gaming yang cukup solid Dan pantas-pantas aja dikasih label Predator Siapa tahu kalau laptop Acer Predator bisa lebih merakyat Persaingan di ranah laptop gaming entry-level bakal makin seru Di luar masalah estetika kecil yang gue sebut di awal Gue bisa dibilang puas dengan apa yang Acer berikan Untuk Nitro 5 Jadi sekian dulu review kita tentang Acer Nitro 5 Dan kalau menurut kalian sendiri Apakah seri Nitro yang baru ini Pantes dimasukin layanan Predator? Apa enggak? Jangan segan buat komen di bawah Ya intinya kalau kalian udah like, share, dan subscribe As always, have a nice day Sub indo by broth3rmax